tadi belum dijawab dokter gimana cara perawatannya setelah di veneer udah cantik udah bagus kayak gini ini sangat penting nih perawatan gigi setelah pemasangan veneer nah yang paling penting itu kita harus kontrol ke dokter gigi tiap tiga atau enam bulan sekali oh masih kontrol tiga sampai enam bulan ya untuk pembersihan dari kotor-kotoran karangnya gitu itu harus bersih jadi walaupun di veneer kita harus tetap jaga kesehatan gigi dan kebersihan oke jadi kita tetap harus ke dokter terus ya untuk perawatan biar nggak ada kotor-kotor karang-karang semua ya nah ini udah bagus nih dok tapi selain itu ada nggak pantangan-pantangan kayak makanan atau minuman yang bernoda-noda gitu nah itu kelebihannya dari veneer indirect karena dia tidak menyerap warna jadi mau minum apapun dia tidak berubah warna tapi yang harus jaga adalah makanan jangan terlalu keras seperti makan kocok yang terlalu keras atau kurpi kemplang gitu kan keras banget atau kepiting cakang itu kan atau geretek-geretek tulang kan ada yang suka makan tulang itu digigit-gigit itu sebaiknya dikurangi kopi-kopi teh gitu boleh tidak masalah ini enggak masalah jadi karena ini dah apa tadi kata-tata-tata yang indirect 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 itu berarti yang lebih bagus ya iya lebih bagus dong oke jadi memang veneer ini kan ada yang indirect ada yang direct nah yang indirect itu yang paling biasanya itu melalui proses laboratorium medium jadi dia lebih kuat tidak berubah warna permukaannya juga licin sehingga tidak mudah untuk masuk kotoran dan perubahan warna berarti pantas aku pilihnya yang lebih cantik ya yang indirect abis ini apa lagi nih dok ini aku udah bagus banget hidup udah cantik banget nah tahap selanjutnya kita lakukan scanner untuk melihat titik kontaknya bagus apa enggak karena kalau titik kontaknya nggak bagus nanti ini gigi itu akan sakit atau mentok di satu sisi dan itu kalau biasanya kan kita kalau mau cek gigi oklusi gigi atau kotak gigi dan pakai yang yang merah-merah biru tuh untuk diinin ke mulut sekarang kita sistemnya pakai komputer yang lebih canggih sehingga persisinya itu jauh lebih bagus Wow udah dari komputer udah canggih ya penasaran aku ayo dokter yuk yuk kita lihat ya nah nanti di scan ini nanti kelihatan tuh ada sisa-sisa lem jadi kita tahu ngebersihnya nanti dimana gitu sekarang kita sken yang bagian atas ya oke sekarang kita izin yang atas ya maaf ini sekarang scan ini udah 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 canggih ya bisa bisa manfaatnya banyak banget bisa buat ngelihat kondisi gigi di mulut bisa ngelihat ada kares apa enggak jadi pasien bisa detail gitu tahu masalahan giginya nah nanti dengan scan ini Mbak Natali bisa lihat nih kondisi di dalamnya kondisi ada sisa lem atau enggak kemudian yang paling penting dari scan ini dia melihat kontak antara gigi atas dan bawah ada yang mentok apa enggak nah ini sangat penting karena kalau mentok satu sisi biasanya gigi itu akan sakit atau ngilu sekarang kita cek gigitannya ya tadi scan atas bawah sekarang gigitannya nah sekarang kita udah lihat nih hasil skennya nih kita lihat di sini ada bagian-bagian yang titiknya yang merah dia terlalu kontaknya terlalu tinggi dan dia tidak rata dulu inget gak Mbak Natali ini dulu untuk cek komisi pakai gini kan nah sekarang kita udah nggak pakai ini tapi pakainya yang sistem di dalam komputer sehingga titiknya itu lebih pasti kalau dulu kan ngerasain kan dimana sih yang nah pasien disuruh ngerasain dan kadang-kadang itu kurang mewakili untuk posisi yang yang tepat jadi dengan alat skenar ini kita bisa lebih tepat mengejas oklusinya oke kita mulai ya nah sekarang kita cek yang gigi bagian bawah oklusinya nih disini juga ada tanda-tanda yang merah sama yang ini gigi depan juga berarti artinya kontaknya disini lebih tinggi lebih berat ini juga ini gigi P2 ya nah udah selesai ya udah skenarnya beda Kak sebelumnya sama yang tadi sebelum di-scan setelah di-adjust setelah di-scan yang kita adjust tuh oklusinya beda nggak berasa sih kalau tadi kan masih ada kayak ada yang ketinggalan kemudian gitu nah sekarang kalau untuk umumnya jadi udah klop ya gigitannya ya sekarang lihat nih perbedaannya ini kayak sebelumnya nah sekarang Nathalie lihat nih giginya sekarang oh ini finir aku sebelumnya iya hehehe 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 jadi bagus loh finir yang dulu bukanlah yang sekarang gitu ya dok ya hahaha ini kayak kelihatannya tuh lebih natural ya dok iya dong sekarang memang kan orang lebih seneng tuh giginya tuh kelihatan natural nah kalau kita lihat disini kan dia ada bening-bening cuma Nathalie lihat tuh ini kan ada bening-bening iya wah jadi bagus banget ih dokter terima kasih banyak loh dokter Devia hahaha jadi bagus banget gigi aku coba kamera zoom nih sekarang aku mau senyum 1,2,3 oke dokter ini udah selesai ya? iya udah dong oh terima kasih banget dokter Devia ini udah bikin aku seneng banget nih jadi kayak kelihatan lebih natural dan lebih kayak putih banget gitu loh nggak kayak kemarin tuh finir yang kemarin tuh putihnya tuh kayak berlebihan gitu loh iya putihnya yang dulu tuh doff bener jadi kalau ini kan doff kalau ini kan putihnya putih bagus natural iya memang dokter Devia sateliti itu aku suka banget dan sekarang waktunya aku udah bisa pulang udah dong udah dong oke tapi udah oke kan udah dong senyumnya udah cantik udah dong kulisinya udah bagus kan udah dong oke udah pokoknya hari ini aku full senyum sayang udah thank you terima kasih dokter thank you loh udah perlukan disini loh terima kasih dokter terima kasih dokter Alhamdulillah tugas saya dan tim memberikan pelayanan pada pasien hari ini berjalan lancar pemirsa jadi mengenai gigi dan mulut itu tidak hanya bersih dan sehat saja loh tapi fungsi dan estetiknya juga harus diperhatikan ya sekian dulu ya pemirsa perjumpaan kita hari ini saksikan kembali tayangan hidup cahat bersama saya dokter Gigi Devia yang akan membahas informasi seputar kesehatan dan estetik gigi hanya di TV One terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih